Terima kasih telah menonton! 1 ekor ayam kampung, bersihkan 200 ml santan kental 2 sendok makan minyak sayur untuk menumis Bumbu halus 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 5 butir kemiri, sangrai 2 cm jahe 2 cm lengkuas 3 cm kunyit, bakar 2 batang serai, ambil bagian putihnya 5 buah cabai merah, sesuai selera 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula merah, serut Pelengkap Daun pisang untuk membungkus Ranting daun pandan untuk mengikat Cara memasak Siapkan bumbu Siapkan bumbu Haluskan semua bahan bumbu halus menggunakan blender atau ulekan hingga benar-benar halus Lumuri ayam Lumuri ayam dengan bumbu halus secara merata, baik di luar maupun di dalam Diamkan selama minimal 1 jam, lebih baik semalaman di dalam lemari es agar bumbu meresap Siapkan daun pisang Panaskan daun pisang di atas api untuk membuatnya lebih lentur Ambil beberapa lembar daun pisang dan letakkan di permukaan data Bungkus ayam Letakkan ayam yang sudah dibumbui di atas daun pisang Tuangkan santan kental di atasnya Bungkus ayam dengan rapi menggunakan daun pisang Lalu ikat dengan ranting daun pandan Panggang ayam Panaskan kukusan atau panggangan Kukus atau panggang ayam selama 2-3 jam hingga matang sempurna Jika menggunakan oven Panggang pada suhu 180 derajat celcius selama 1, 5, 2 jam Sajikan, angkat ayam betutu, buka bungkus daun pisang, dan sajikan hangat dengan nasi putih Selamat mencoba! Ayam betutu ini cocok untuk berbagai acara atau sekadar makan bersama keluarga Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat